Bang, sebelumnya kok bisa masih tetep berankan gitu bang? Kenapa? Padahal kan sebelumnya saya udah bikin video Bahwa saya itu dari sana Tapi hasilnya gak bagus Apa sebelumnya itu gak Lihat video saya Atau emang abang Istilahnya itu emang bersih keras Atau istilahnya itu Bantai aja gitu loh Terserah deh pokoknya Gimana dulu itu? Kan dulu saya pernah bikin video itu Yang jangan pergi ke sana gitu loh Abang perginya waktu itu Kalau gak salah bulan ini ya Bulan berapa waktu berangkat? Saya 2019 Bulan Juli 2020 atau 2019 Jadi gak Kalau gak salah 2019 Jadi gak ada Yang namanya Belum ada si travel-travel itu Masalahnya Sebelum ada si travel Belum ada si tim-tim itu Belum Waktu itu abang dapat ini ya Dapat harga Harga normal atau Normal Normal 1.600 1.600 Abang dapat seribu kan dulu kan ya Jadi gini bang Saya kan Saya sebenarnya belum tahu channelnya abang nih Waktu 2019 itu Saya nonton channel Channelnya bang Mesa Kan yang pertama kali Mungkin dari Indo yang Transpastasi ke Salah itu ada bang Mesa yang si ini Yang dari spesies rambut tuh Betul Saya berpatokan ke dia Masalahnya Saya pikir Waktu 2019 Dia 2019 juga Kalau gak salah ya Dia Area kebotaknya Saya pikir Hampir mirip-mirip saya Jadi Waktu awal Waktu awal Si rumah sakit ini Nggak adain promo Saya langsung ini bang Langsung Bener-bener Langsung DP Karena memang kan Corona kan Ya waktu itu pas kena Corona Dan Dan waktu ini Sebenarnya Sebelum berangkat Saya sempat nonton Videonya abang Kan saya lihat juga Review-reviewnya Di 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 Youtube kan Hasil Transpastasi Di grup juga Saya lihat Hasilnya Emang kayak Banyak yang ngeluh gitu kan Banyak yang kurang puas Dengan hasilnya Banyak yang Kayak Kurang puas gitu lah Nah waktu itu Saya sempat nanya sih Mau ini kayak Apa saya Kan kalau misalkan Udah DP ini Gak bisa di ini Ibaratnya Gak bisa di cancel Gak bisa di cancel Paling enggak Harus berangkat Yang bisa diatur Itu cuma waktunya aja Misalkan Dalam jangka waktu Setahun Gak berangkat Nanti kayak bisa Diperpanjang lagi Istilahnya Gak boleh Kembali uang Yang penting Bisa Berangkat Yang penting Berangkat Terserah Berangkatnya kapan Paham lah Cuma Paham Jadi Jadi sebenarnya Banyak nih Seperti abang nih Dulu Ya dulu Yang jadi korban-korban Tapi Alhamdulillah nih Ada beberapa teman Yang udah ngambil promo Seperti abang itu Akhirnya Dia merelakan Uangnya bang Dan alhamdulillah Dan alhamdulillah Dan alhamdulillah Mereka Bersyukur gitu loh Gak jadi ngambil itu Karena memang Saya tekanin ke teman-teman Semuanya Mending kalian hilang Kalau seribu dolar itu sekedar 14 jutaan bang ya 15 juta lah Mending kalian hilang 15 juta Daripada kalian nanti Ujung-ujungnya Hayat aspan 2 kali Sama seperti saya Gitu loh Karena saya sudah mengalami Ya ujung-ujungnya kan Kita beya pesawat lagi Bah Ya enggak Beya itu lagi Ujung-ujungnya Makin mahal Bukan makin murah Ya enggak Apalagi abang kemarin kan Apalagi abang Ikut si travel itu Si tim itu Itu kan lumayan juga Iya lumayan Ongkos Ongkos apanya Ongkos Ongkos tiket Dan lain-lainnya lah Jasa-jasa nya lah Paham kita gitu loh Teman-teman juga Akomodasinya Iya Akomodasinya Agak lumayan harganya Lumayan lumayan mahal Ya 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 Emang strategi mereka Begitu bang Dia emang Harga hayat aspan nya Murah gitu loh Tapi kan Harga yang lainnya Itu yang mahal Sama aja dong Intinya Iya enggak Padahal kan kita Patokan Patokannya Padahal kan patokannya Kita itu Di hayat aspan Rambutnya bang Iya enggak Iya benar Enggak masalah kan Harganya itu Istilahnya Mau mahal Kayak Akomodasinya Dan lainnya Asalkan Rambut Yang di hayat aspan kita Hasilnya itu memuaskan Gitu loh Kita juga ikut puas Tapi kalau Udah akomodasinya mahal Tapi kok Hayat aspan nya Malah kayak gini Coba duduk lagi bang Nah gitu kan Kelihatan banget itu mah Jarang jarang Apalagi yang di M nya itu Alah ma Iya kan ya Gak ada rambut sama sekali Ih Grafnya emang dikit sih bang Dikit sih yang ditanam itu Jadi kalau kayak gini tuh Kelihatan banget Gitu lah Iya Padahal Kalau abang itu Di pertama Di no hair time Waduh Udah Udah gini Udah kayak Bejita Udah Udah kayak Udah kayak Udah kayak Nanti kayak Mas Anang Sama Atta Lintar Sama Kevin Averlio Iya gak Iya Ini sih Lebat sih dia Nah Oke bang Itu kan sudah Sudah Pengalaman Hayat aspan yang pertama lah Coba Buat teman-teman Teman-teman yang ada Di luar sana Yang belum hayat aspan Coba disampaikan Pesan-pesannya bang Biar gak Menjadi korban Korban Selanjutnya Gitu loh Coba bang Jadi Kalau saran dari saya Kalau mau Teman-teman yang mau berangkat Melakukan hair transplant Keluar negeri itu Paling gak Harus banyak riset dulu lah Nyari-nyari Nyari rumah sakitnya Terus nyari Orang-orang yang sudah pernah transplantasi disana Dan review-reviewnya juga ya Pokoknya Semuanya itu harus benar-benar detail Waktu Pengalaman saya Waktu sebelumnya Kan benar-benar cuma Fokus nyari Satu rumah sakit aja Atau gak Gak ngeliat rumah sakit-rumah sakit yang lain Yang penting Tasman aja gitu kan Saya mikirnya Yang penting Sesudah hair transplant Dimanapun itu Hasilnya sama aja Ternyata gak Gak banget Bahkan kalau kita Tahu di rumah sakit itu Di Turki itu Banyak bang Dan Ya Yang bagus Banyak banget Yang bagus kita gak tau gitu kan Ya gak Jadi pesan-pesannya gimana tadi bang Pesan-pesannya yang pasti Pasti aja lah Ya gak Jadi Kalau mau hair transplant Jangan tergiur dengan harga-harga yang Ibaratnya Dibawah harga standar gitu lah Kalau HP di luar negeri itu Ada harga standar yang benar-benar Kualitasnya bagus gitu loh Jadi jangan tergiur dengan harga-harga yang Dibawah standar dan Menjanjikan hasil yang Memuaskan gitu itu Gak sama sekali sih Karena pengalaman-pengalaman Dari teman-teman yang Udah hair transplant Hasilnya mah gak ada yang Gak ada yang Benar-benar bagus Nah gak masuk logika ya Ya Pokoknya Harus bisa pikir Inilah Mempainkan logikanya gitu loh Siap-siap Gak ada bagitas gitu Oke-oke Nah Gitu loh maksudnya Jadi Nah sekarang Jadi Mas Itu udah lah Cerita yang kemarin-kemarin Udah sekarang Jadi sekarang kita Fokus ke masa depan nih Nah Jadi Mas Arjun ini Bakalan hair transplant Di no hair time Nanti Di bulan Eh di bulan Maret Di bulan ini bang ya Tanggal 13 Hari Minggu ini Hari Minggu ini Bentar lagi Mau berangkat deh Bareng rombongan Tiga orang bang ya Jadi Dari mana aja itu bang Nanti rombongannya Bisa di sharing aja nih Dan Bang Arjun itu Udah Udah DP Ke saya itu Udah dari bulan Berapa Bulan berapa ya Eh sorry Udah jauh-jauh hari bang ya 6 bulan Setelah Setelah Oh waktu Ini waktu Saya kan 6 bulan setelah Ht itu saya ngeliat Kenapa hasilnya masih tipis Kan biasanya Kalau 6 bulan setelah Ht itu Udah mulai kan Udah mulai tampak Waktu itu saya Ngeliat hasilnya Kayak kenapa Kayak masih tipis banget Jadi saya udah waktu itu Bener-bener memutuskan Untuk Ini Kebetulan udah tau channel abang Setelah Hair transplant dari sana Terus Nyari-nyari review-review Hasil-hasil hair transplant Ketemulah channelnya Channel abang kan Channel hair transplant Berki gitu Dan waktu itu Pas juga abang Udah Udah hati kedua ya Kalau gak salah Saya nonton Terus saya liat juga Hasilnya sekarang Udah bagus Udah mantep lah Pokoknya Kemana-mana Udah pede Gak pake Topi Topi Ya Kalau Temen satu Ada yang dari Saya akrab sama mas ini Mas Sama mas Siapa mas Randa ya Kalau gak salah Oh ya Mas Itu kan Randa Dari Aceh Cuma dia Sekarang lagi Di Sulawesi juga Lagi tugas Di Sulawesi Sulawesi Mana ya Utara Kalau gak salah Itu satu Tidak Tidak